Ayo coba dive di sisi dalam 3Y teman-teman Ayo Hey guys Max Baik lagi kita di karir Bearman teman-teman ya Dan kita sekarang masuk ke round 2 Di Jeddah Tricky circuit ya Circuit yang lika-liku Banyak tinggungan-tinggungan Dan tembok kiri-kanan Jadi ini menarik banget Kita kelihat petualangannya di khas Bearman seperti apa Langsung aja tanpa berlama-lama Jangan lupa like Comment Subscribe Bantu gue ke 50.000 subs Dan ya langsung aja Ini dia Round kedua Bearman di khas Let's go Oke guys Masuk ke race weekend Kita belum bisa upgrade Apa-apa R&D Karena kita cuma punya 300 resource point Seperti kalian lihat Di atas kanan layar Dan kalian bisa lihat Has kita masih Paling bawah guys Jadi Ya harusnya race kita Bakalan struggle But ya Cool sih Gue akan berusaha Mencari celas Sebanyak mungkin Untuk bisa Maju ke depan But Ya target kita Pastinya top 10 dulu Point dulu Paling gak Karena kita masih belum punya Point di race pertama Masih 0 Dan juga tim kita Juga 0 temen-temen Jadi yang masih belum dapat point William Alpin Sama William Alpin sama Visa Cash App RB Oke Jadi let's see Apakah kita bisa dapat point Pertama di race kedua Atau belum Kita lihat Bareng-bareng So let's go ke race weekend Welcome to the Jeddah Corniche One of the fastest circuits On the calendar But let's see Who will be fastest To them all We're about to set the grid For the Saudi Arabian Grand Prix Yes It's qualifying Oke guys Qualifying pertama Kita langsung coba Kali ini Ambil sedikit white So let's try Coba sikat kali ini Pakai IRS dilurusan kali ya Gue buka aja IRS nya Kita drain aja temen-temen Let's try percobaan pertama Berapakah Waktu yang bisa didapatkan oleh Oli Dan sedikit oleng Agak lock up temen-temen Bannya tadi It's okay Kita set banker lab dulu Set time dulu aja Let's see ya Berapa waktu yang bisa Didapatkan di percobaan pertama ini guys Oke guys Kita udah sampai di Backstreet Let's see Berapakah waktu yang bisa kita dapatkan Di percobaan pertama ini Dan gue white juga Last corner nya Masih belum bagus ya Masih belum rapi temen-temen P19 I'm afraid Alright Di IRS open Oke IRS nya habis Bam Kita P1 What the hell Kita P1 mate Oke Kita balik ke pit dulu guys Gue Ini Gue sampai gak bisa ngomong Kalau ini kayaknya Ini Harusnya turun Harusnya turun Kita balik ke Gerets dulu guys ya Gue masih banyak mistake ya Jadi gak mungkin Kita masih bisa stay di P1 Dan Gue ganti ban aja dulu Oke Kita cepetin bentar Let's see Oke kita udah turun-turun-turun Seperti yang kalian lihat Kita ada P7 Ini kuali yang cukup bagus Karena Seperti halnya di real life ya Performa pertama Oli Berman itu Di Jedi ini temen-temen ya So Let's try Percobaan kedua Kita Coba lagi Ya Let's try Let's go Oke guys Percobaan Hei Ternyata ada Lance troll Gak tau lancer Iya Stroll ya itu Kita P9 By the way Turun Oke We've only got one lap of fuel remaining Oke let's go Semoga tidak mengganggu ya Lance troll atau siapapun itu di depan Oke Ternsatunya lebih gak lock up sekarang Oke Improve Dikit Permisi Thank you so much Jadi kita yang ngalangin berarti ya Agak sedikit ngalangin di last corner ya Oke 0,2 Improve temen-temen Let's try Berangkat bahwa waktu yang bisa kita dapatkan di percobaan kedua ini Nice Smooth ya Enak banget handlingnya disini Effortless Ingat ini gue main handlingnya masih belum di update temen-temen Tapi katanya bakalan ada update handling But soon ya Jadi ini masih Ya masih cukup enak Handlingnya di Apa namanya Jeddah Enak dalam artian Physicsnya Kurang make sense ya Tapi jadi Pointy temen-temen ya Alright Let's try Nice Manfaatin semua kerb yang ada 0,4 Sektor 2 kita Masih improve Ijo ya Warnanya Tidak fastest Tapi kita masih hijau temen-temen Kita lihat apakah kita bisa mendapatkan waktu yang cukup Aman disini Kita tiba-tiba masih naik ke Kita kenapa tiba-tiba naik ya Oke kita P2 guys ya Kita di belakang Verstappen Alright Kita api dulu guys Oke karena waktunya Masih terlalu Oh maksudnya udah gak cukup Jadi kayaknya gue udah gak bisa Quali lagi Let's see Kemarin kita di Bahrain Kayaknya pelan banget ya Ini AI nya sama Gue pasti pake 100 AI Alright Alright KMAC P2 Oke Oke AI nya gue naikin 105 lagi guys ya Ini 100% AI Ternyata gue masih Di depan Jadi gue naikin aja AI nya Berarti ya anggap aja ini luck ya temen-temen ya Kita qualify P6 5,6,7,8 Liat tuh British semua guys ya British semua bro Oke Kita ke race weekend AI gue naikin ke 105 Kayak di F123 Oke let's go So here we are then Welcoming you today To one of the jewels Of the Arab world Jeddah One of the biggest cities In Saudi Arabia Second only to Riyadh Gateway to Mecca And one of the biggest ports In the region And now Host To the Saudi Arabia Grand Prix So let's take a look At the topographical map Of the Jeddah street circuit As you can see A number of challenging corners For the drivers to master here We'll see just how much The teams have benefited From their time spent In practice this weekend And like many street circuits This track has the potential To punish drivers That get it wrong Let's hope we avoid Any safety cars today It's time to see How our drivers are stacking up After yesterday's Exciting qualifying session Max Verstappen Put in a fantastic lap yesterday And he'll start From pole position Edging out Sergio Perez Who lines up P2 Moving on to the rest Of the grid We have Leclerc Sainz Russell Behrman Norris Hamilton Oscar Piastri Stroll Bottas Joe Albon Fernando Alonso Sargent Gasly Sonoda Riccardo Ocon And Kevin Magnusson Fills the last spot On the grid It's almost time For the lights to go out So let's head down to the track Where preparations are underway And alongside Okay guys 18 lap kali ini Kita udah pake 35% race ya And 5 lights Come on And away we go Oli Berman Start dengan Bansov Di posisi ke 6 Setelah Qualifyingnya yang sangat gemilang kemarin Masih berusaha untuk Yang penting kita bisa dapet poin disini temen-temen Masih battle dengan Mercedes Let's try Let's see Mantap Pelan-pelan Oke kita dapet inside Dan Hamilton harus sedikit Memberikan space Dan kita mulai tertinggal Sama yang depan Kalian bisa liat Yang depan udah Menggunakan IRS Udah sedikit berkedip Tadi gue liat Mobil dari George Russell Dan come on Kita sedikit lebih unggul ya Karena ban kita ban soft temen-temen Tapi of course Aero dan power unitnya Pasti kita kalah Karena kita khas temen-temen ya Mobil kita Mobil paling pelan temen-temen ya Di R&D Jadi harusnya kita Tidak Bisa untuk Stay berlama-lama Di posisi ini But ya Let's try Gue akan berusaha semaksimal mungkin Untuk terus bisa charge Kedepan Ngikutin George Russell Dengan ban mediumnya Untungnya Yang di depan masih menggunakan Compound medium Jadi Membuat lebih mudah untuk kita Bisa mendekat Juga gue manfaatkan IRS juga Oke Come on manis Chill Hamilton juga masih Struggle di belakang Dengan ban mediumnya Kita memanfaatkan Ban soft kita Temen-temen Oke Hairpin Come on Oke Sedikit kedip-kedip terus ya IRS dari Russell Kalau kita liat Gue juga Pakai sampai 60% IRSnya Oke chill Nice Santai Oke Kalian bisa liat Russell Tadi sedikit berkedip lagi temen-temen Kita manfaatkan IRS kita juga Untuk bisa lebih Dekat Oke Come on manis Masih stay 0,5 di belakang George Russell Lagi-lagi Lampu dari Russell Kalian bisa liat Perhatikan ya Lampu berkedip Tanda IRSnya Low temen-temen ya Mendah Tapi dia recharge terus tuh Kedip bentar Terus hilang lagi Berarti udah Recharge lagi temen-temen ya Karena IRS itu Setiap kali kita nge-ram Itu akan recharge temen-temen ya Alright Chill 0,5 Kita masih bisa stick Di posisi ke-6 Temen-temen This is good news Untuk khas Oke Sedikit nge-brush Tembok tadi IRS open Untuk Oli Come on manis 54 persen Oke lagi-lagi ke-deep Lampu belakang dari George Russell Come on Ini dia Oli Berman berjuang Untuk mendapatkan Poin pertama Untuk khas Yang mana kesempatan Emas kali ini Di posisi ke-6 Masih ada 16 lap lagi Temen-temen Waduh Sedikit wide Temen-temen Memaksakan Mobil Dan 0,9 Kali ini Dengan George Russell Carlos Sainz Mendapatkan purple sector Pasus lab Di lab ketiga Oke kita Sedikit late breaking Untuk Bisa mengejar gap Karena di depan Sepertinya Ada battle sengit Antara dua Red Bull Temen-temen Perstappen melawan Perez Membuat kita Bisa lebih mendekat Kali ini Untuknya Kita kalah Dilurusan dikit Kalah Dilurusan dikit Temen-temen Tapi Overall Untuknya kita Masih bisa ngejar Alright Lab ketiga Masih 0,5 Dengan George Russell 45% IRS kita juga Masih tipis Temen-temen Masih kita coba Untuk Kejar terus Tempel terus Paling gak At least Kalau kita stay Di P6 Kita dapet poin Guys Itu aja yang gue mau Walaupun kita akan Turun-turun Turun-turun It's okay Karena kita punya Empat Nyawa istilahnya Kita P6 Kalau kita kesalip Empat mobil kita Masih P10 Temen-temen So Harapannya Jangan sampai terlalu Banyak kesalip juga Karena Ban soft kita Abis ini juga akan abis ya Dan ban mediumnya Akan lebih kenceng Cuma kita Masalahnya kita akan Pake ban medium Nanti di Stain kedua Itu yang bikin Agak sedikit sulit ya Pake Hamilton sedikit Lebih mendekat IRS kita udah 14% Temen-temen Dikit lebih memaksakan Untuk oli Untuk bisa terus mengejar Ketertinggalan kali ini 0,6 Masih diupayakan 20% IRS Temen-temen Lab ketiga Masuk lab keempat Come on Lihat lurusannya men Kenceng banget yang depan Ban kita masih Under 20% Soke Kita lagi-lagi Late breaking Temen-temen Di turn 1 Untungnya depan Antri guys Jadi ya Sepertinya kita akan Berada di Posisi ke-6 Cukup lama Temen-temen ya Gue akan terus berusaha Untuk dapet Di IRS dari Russell guys Oke guys Lab ke-4 Menuju ke-5 Kalian bisa lihat Di backstreet Kita tercecer Ditutup kita sama Hamilton Oh my god Langsung double over TK Tadi kalian lihat Kita kepepet Di posisi ke- Kanan tadi Gue gak bisa manuver Untuk late breaking Ditutup tadi sama Hamilton Oh my god Oke chill chill Gak apa-apa Kita salib Dua posisi Dalam Satu Straight doang Temen-temen Nge-betain banget It's okay Kita masih P8 Dan di belakang kita Sauber Harusnya Masih under control Kalau kita lawan Sauber Kalau lawan McLaren Di depan sama Lawan Mercedes Yang mungkin Harusnya agak sulit Oke Potas di belakang kita Sedikit Membuat gue Sedikit lebih lega Tapi ada P8 Yang di posisi ke-9 Yang Mengintip-ngintip Temen-temen ya Bersiap untuk Mencari kesempatan Tapi tenang Kita masih nempel guys ya Masih berkereta kita Sepertinya posisi 1 Max Verstappen Tidak terlalu bisa Kabur Seperti diri live Oke C'mon Masih Di belakang Norris Tapi ya Gue harus Terus menjaga gap Temen-temen ya Untuk terus bisa stay Di DRS range Oke Masuk ke lab ke-6 Botas Sangat-sangat Intimidating sekali Temen-temen Gila Saugur kenceng banget Heran gue Oke Lagi-lagi Light braking Kita lakukan Sedikit Oleng Masih bisa Kontrol mobil Dengan cukup baik Wah Kita ketolong Di turn 1 Oke P3 menggunakan Kesempatan Di turn 1 Untuk overtake Botas Temen-temen Oke Kita kembali Nempel ya Disini Kalian bisa lihat Kereta Terjadi terus-terusan Temen-temen Masih Dipimpin oleh Red Bull Kalau Sepenglihatan gue Yap Cuma kita gak tau Itu Max Atau Teres guys ya Alright Yang penting kita masih Di kereta guys ya Oke Lab ke-7 P3 kali ini Di belakang kita Memepet sekali lagi Late braking Akan kita manfaatkan Temen-temen Untuk turn 1 Coba round Di outside of Norris Ada celah dari temen-temen Untuk kita bisa manfaatkan Uh Exitnya kita kalah ya Masih belum berhasil Temen-temen Ya of course Kita has Wuh Norris early banget Braggingnya bro Hampir saja kita nabrak Nyaman tapi Untungnya Come on Kita terus Berupaya untuk stay Lagi temen-temen ya Oke Mesin kita Panas lagi temen-temen Oh my god Aduh Kita harus ngasih jarak Ke Norris temen-temen ya Supaya dapet clean air Dikit 0,6 Kayaknya cukup Aman Semoga Aduh Sedikit Nge-freeze Layar gue Oke Kita di jarak Yang cukup aman Untuk gak dapet Derti air dari Norris Harusnya bisa sedikit Mendinginkan mesin kita Temen-temen ya Hopefully Hmm Tapi kita menjauh Terus sama Norris Dan kita kadap di aras Disini bahaya Oh manis Mau kemas 9 Kita gak ada BDRS Oh Aduh Hancur nih guys Kita gak ada BDRS guys Hmm Ada 4 mobil 3 mobil di belakang Yang tampaknya Sangat-sangat Haus Ya akan posisi Come on Oke kita ada BDRS Aman Oke Kickshower masuk Uh Aston Martin Kencang banget Aston Martin Kencang banget guys Ayyayyay Has mulai tercecer Disini Push-push Gap ke car di belakang 5.9 sekundan Momen dimana kita Bener-bener harus Se Bagus mungkin Untuk Bersiap masuk ke pit Satu detik Sama stroll Lalu kita gak dapet di aras Guys ya Oke Udah mulai oleng-oleng guys Bahaya banget Kita dapet di aras Uh Membantu banget guys Dapet di aras guys Kita abisin aja irasnya Gue coba untuk dapet di aras lagi di backstreet Aduh Run stroll juga nge push guys ya Aduh Stroll juga tadi Pake irasnya guys Dan kita gak dapet di aras disini Ayyayy Oke 50% ban sebelah kanan Temen-temen ya Bahaya banget Harusnya tapi mesin kita aman nih Mesin kita aman guys ya Oke kita masuk pit Let's go Ah Dedi Bearman Oh my god Oh my god Bannya 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 udah oleng guys Oke kita pit dulu guys Oh my god Oh my god Masuk pitnya boy Oke Oke Baru race kedua guys ya Masih panik Bearman masih Belum pengalaman guys ya Oh my god Yang penting kita survive guys ya Untungnya Tidak ada damage Oke Oke 2,5 Not bad Kita senang Lihat apakah ini Sekarang Kita akan selesai Rasi ini Oke Ayo Oke Ban medium Depan kita Ban hard guys ya Piasri Let's try Apakah bisa kita Mengejar Piasri Di ban hardnya ya Masih ada 9 lap guys ya Let's go Kevin Oke guys Kevin McPherson di pit Dan Kita posisi 15 Harusnya ini pada nge pit Yang Di depan Kita lihat ya Kita posisi berapa Setelah menyalip orang-orang Yang nge pit di depan Di atas kita abis Oke Mesin kita aman Gak panas Oke Kita posisi 11 guys Oh my god Kita posisi 11 No Aduh Kita cut on the cut Ini pasti Ayayay Oke Satu-satunya harapan kita Adalah menyalip land stroll Di depan teman-teman Atau bisa apa enggak Let's try guys ya Oke guys Masuk ke lab 13 Kita bisa lihat Gue udah ngejar stroll Dan kalian bisa lihat Di depan tuh kereta guys ya P1 Ampe kita itu Nempel semuanya Dan kita fast slap Somehow Wokil Nge push banget nih Oke Ayo manis Di depan sebenernya Tidak bisa fast slap Karena ketahan ya Karena kereta teman-teman Jadi Ya ini advantage Buat kita Dan gue cuma butuh Nyalip Satu aja teman-teman ya Paling gak minimal Untuk bisa dapetin Poin pertama Untuk khas Apakah kita berhasil Satu poin Berarti untuk Tim kecil Seperti khas ini teman-teman So let's try Apalagi botas Ada di posisi ke 8 juga Oke Kita disuruh nyalip Stroll teman-teman Sangat-sangat Misi yang Mulia sekali Dari mark Let's try Apakah berhasil Kita bisa overtake Stroll sebelum Lab 17 Misinya teman-teman ya Before lab 17 ya Oke let's try P1 manis Masalahnya ini Urusannya Susah juga teman-teman Untuk kita Untuk khas ya Mereka juga pake IRS terus Kedip-kedip terus Teman-teman ya GG banget AI nya Oh maksimalin Semua kerb yang ada Masih dapet IRS disini Open 0,5 Hmm Lihat straight line speednya Iya guys ya IRS terus dipake Sama mereka ya Ntar kita masih Bersabar aja dulu Oke dapetin exit yang bagus Maksimalin Nice Masuk lap 14 teman-teman 4 lap lagi tersisa ya Ayo manis Kita coba usahakan di turn 1 guys ya Lagi-lagi gue mencoba Untuk late braking disini Coba C'mon switch back Gak bisa Oke C'mon Oke c'mon C'mon Bisa gak Oke nice Oke nice Oke guys cakep guys Dapet 1 kita Harusnya sih aman Tinggal disini santai dulu Jangan terlalu gas dulu Oke good Oke cakep Untungnya ban hard Jalan stroll teman-teman Jadi gak terlalu susah Untuk kita buat ngejar Dan mungkin kita Cek ban kita 13% 20% yang kanan Jadi Ban yang sebelah kanan Lebih cepet Wear teman-teman ya Oke Gak apa-apa Kecil dulu Kita harus cepet nyalip Sebelum ban hardnya Lebih bagus guys ya Wearnya Oke c'mon Dapet DRS 0,6 masih dengan Oscar Piastri Dan stroll juga gak terlalu jauh Teman-teman di belakang Again kita masih Kereta-keretaan ya Ini dia Masuk ke back straight Garas lagi Dibuka kali ini Gila ini seru banget Lunge stroll kenceng banget Straight line speednya Ayayay Please please Kita coba Defense inside teman-teman Oke harusnya dapet Fokusin exitnya Nice Kita masih bisa Pertahankan posisi Ke 10 guys ya Satu poin doang nih Kita gak bisa nyalip Piasri dong Aduh Susah banget Kejaran guys 3 lap lagi guys ya Manfaatin untungnya Kereta guys ya Kita masih terus bisa Mengikuti untungnya Aduh Piasri Agak susah teman-teman ya Exitnya untuk Dikejar Ngantri dulu Gue masih terus Cari celah nih Untuk bisa side by side Atau mungkin Mencoba Force mistakes ya Untuk AI yang di depan Tapi AI harusnya Jarang mistakes nih But let's see Come on manis Let's go Oh yes Masuk ke lab Terakhir kali ini Kalian bisa liat Gue masih struggle Untuk bisa ngejar Yang di depan Jaraknya Lumayan ya Gue akan terus Mencoba Di sisa-sisa Lab ini teman-teman Masih kereta-keretaan 30% Ban kanan kita Oke Kita cari celah dulu Teman-teman ya Gue Berusaha untuk simpen IRS Untuk Mencoba Nyalip di Mungkin di Detik-detik terakhir Gitu Kalau IRS yang depan Lebih sedikit Harapannya So let's try Oke mungkin disini Kayaknya ini kesempatan Buat kita overtake Pake IRS Oke gak bisa juga Hei aja Pake IRS juga teman-teman ya Oke Tapi kita exitnya bagus Aduh Enteringnya bagus Tapi Exitnya ketahan guys ya C'mon Oke Ini gue harus hotlapin nih Tabar Oke IRS gue hotlap C'mon Oke AI-nya juga udah gedip-gedip C'mon manis Bearman Satu posisi lagi Paling gak C'mon Bearman Oh Nempel banget teman-teman Nama Piasri Coba dari sisi luar Dalam C'mon DRS Dari botas Slip stream Dari botas juga C'mon C'mon manis C'mon coba dive Di sisi dalam Triwai teman-teman C'mon manis Oh Drug race C'mon C'mon Oh my god Berapa kita Guys kita berapa Sampai 10 Oh my god Kita triwai tadi Di garis Finish guys Oh my god Oh my god Gila 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 guys Wow Wow Ah Verstappen yang menang Wow 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 Gue harus lihat replaynya guys ya Gue harus lihat replay last lapnya guys Gila Gila Last corner Last corner paling gak ya Mari kita lihat baru-baru guys Habis selebrasi Verstappen guys Oke Verstappen ya Lagi-lagi memenangkan Walaupun kereta-keretaan Tapi Verstappen tetap Berhasil Lando Norris P2 guys Tadi pelasaran Lando Lawan kita di awal-awal ya Ferrari gak tau kemana dah Oke Good luck untuk Verstappen Good race Kita P10 First point Dan kita fast Slap guys Dua point Untuk has ya Round kedua Kita udah dapetin point Untuk has Ini Gue yakin Komatsu Happy banget Ngeliat kita bisa point Walaupun kita start P6 Tapi bro Kalian lihat sendiri tadi Cepet banget Kenceng banget Kita gak bisa Bahkan walaupun kereta-keretaan Kita gak bisa nyalip Samsek guys ya Gila So Ya Replay 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 guys Oke guys So inilah replay yang terjadi Kita lihat Bearman dari sisi dalam Mencoba 3 wide Di hairpin terakhir Kita lihat disini Dan langsung drag race Dengan IRS yang tersisa Semuanya berkedip Temen-temen Dan kita lihat disini 3 wide 4 wide Bahkan mungkin sedikit tadi Dan itu dia Bearman berhasil finish Di posisi ke 10 Gila men Tipis banget guys ya Tipis banget What a race Aduh Oke ini Kalian bisa lihat Gue pause ya Seberapa nih Aduh kita gak bisa Ini Wah Lance troll Lance troll Oke Bear Wah gila Gila Ini guys ya Gila 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 GG ya GG banget GG banget GG banget Gila So itulah guys Balapan kita tadi Diakhiri dengan Sangat-sangat sengit Di Final Corner ya Final Straight tadi Drag race kita Di Final straight Menuju garis finish Dan berhasil Kita Di posisi ke 10 Gila Ini racenya sengit banget Ya akhirnya sih GG ya guys ya Kita bener-bener Struggle banget Untuk bisa balap Dan Ini baru race kedua Udah sesengit ini guys ya Walaupun kita berhasil Dapetin poin Dua poin pertama Untuk khas So I'll take it I'll take it Komatsu harusnya Membelikan kita pizza Gigi harusnya Oke thank you so much Semoga kalian enjoy Dengan racenya Jangan lupa like Comment Subscribe Bantu gue Ke 100.000 subs And ya I'll see you in the next race On a video Bye bye Peace out guys Stay safe and Keep it semangga racing Gak asik coy Wow what a race Sub indo by broth3rmax